Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI, rayakan hari ulang tahun ke-24. Kerayaan ini merupakan kali pertama sejak dilanda pandemi COVID-19 pada dua tahun lalu. Dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Kantor Staff Presiden Muldoko, PSMTI, siap dukung pemerintah dalam membangun Indonesia bersama. Berdiri sejak tahun 1998, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-24 tahun 2022. Sejak berdiri, PSMTI senantiasa berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kerukunan Indonesia. Dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Kantor Staff Presiden Muldoko, para anggota PSMTI diajak untuk tetap terus bersama-sama mengembangkan inovasi berkualitas serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. PSMTI bersifat sosial, budaya, dan kemasyarakatan sebagai wadah komunikasi, interaksi, penyerap, dan penyalur aspirasi suku Tionghoa di Indonesia dengan lembaga negara, instansi pemerintah, organisasi, dan komponen masyarakat lain. Di Nusa Tenggara Timur, pengurus Provinsi PSMTI dan Perwanti periode 2022-2026 dilantik dan dikukuhkan setelah menggelar musawarah Provinsi secara demokratis. Dan saya berfokus ke enam kabupaten yang ada supaya terjadi pemerintahan kegiatan dan lebih berkembang lagi. Di bawah kepengurusan baru, PSMTI NTT akan lebih fokus pada pengkaderan anggota dan menggelar lebih banyak aksi sosial. Tim Liputan Ainews melaporkan.